Kita coba ya teman-teman Ini belalangnya Oke teman-teman Kali ini kita akan membuat Payek belalang Gurih, renyah, dan kriuk Tapi sebelum lanjut saya ingatkan kembali Untuk subscribe channel ini Dan nyalakan tombol loncengnya Agar teman-teman mendapat notifikasi Jika ada video terbaru dari channel ini Oke lanjut bahan-bahan yang dibutuhkan Ada 1 siung bawang putih 3 putir kemiri Setengah sendok makan ketumbar Setengah sendok makan garam 1 sendok makan tepung maizena 2 lembar daun jeruk 100 gram tepung beras Air putih secukupnya Dan 1 perempat belalang goreng Untuk belalang gorengnya teman-teman Bisa lihat video tutorial saya sebelum ini ya Itu cara menggorengnya seperti apa Nanti ditonton ya Oke bagaimana cara membuat payek belalang ini Ikuti langkah-langkahnya ya Oke pertama-tama kita haluskan Bawang putih dan kemirinya Setelah itu ketumbarnya Terakhir garamnya Kalau sudah halus kita sisihkan Selanjutnya kita potong tipis-tipis Daun jeruknya Setelah itu kita sisihkan Setelah itu kita siapkan wadah Kita campurkan tepung maizena Tepung beras Kita masukkan bumbu yang sudah kita haluskan Tak lupa kita masukkan Potongan daun jeruknya Setelah itu kita aduk-aduk sebentar Kita tambahkan air sedikit demi sedikit Hingga didapat adunan yang tidak terlalu ancar Dan tidak terlalu kental Oke setelah didapat adunan yang tidak terlalu ancar Dan tidak terlalu kental seperti ini Kita masukkan belalang gorengnya Kita aduk-aduk Oke kalau sudah selanjutnya kita goreng Belalang yang sudah kita tambahkan tepung tadi Selanjutnya kita goreng dengan air sedang ya Perhatikan teknik menggorengnya ya Terima kasih telah menonton! Kita kira seperti ini Supaya dia nanti lepas ya Terima kasih telah menonton! Sudah mulai lepas ya Sudah mulai lepas ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai warnanya kuning keemasan ya teman-teman Jangan lupa dibalik Supaya matangnya merata Karena kita menggunakan minyaknya sedikit ya Tapi kalau teman-teman menggunakan minyak banyak Tidak usah dibalik, tidak apa-apa Oke, kalau warnanya sudah kuning kemasan Kita angkat dan kita tiriskan Tara! Banyak belalang siap untuk dinikmati Selamat mencoba resepnya Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share Kita coba ya teman-teman Ini belalangnya Gurih, kriuk, renyah teman-teman Sampai jumpa di resep berikutnya Dadah Kopi meletih, mantap jiwa Hai teman-teman Jangan lupa Subscribe, play, komen Di bawah ini Channel Haji Prahidno Oke Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya